Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, halo Sobat Ngopi semuanya, jumpa lagi dengan saya, Vici Admira, analis kebijakan dari BSKDN. Nah Sobat Ngopi, di Ngobrol Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri di sesi seri ketiga ini, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Nah bersama saya sudah ada Mbak Tini Apriyani, SSMTRAP. Halo Mbak Tini, bagaimana kabarnya? Halo Mbak Vici, Alhamdulillah, sehat. Iya, Mbak Tini ini adalah peneliti ahli muda dari Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, di Ngopi pagi kali ini kita akan ngobrol banyak tentang perkembangan AI di Indonesia, terutama kaitannya dengan penggunaannya di sektor publik. Nah, Sobat Ngopi, Indonesia itu sebenarnya memiliki peluang yang besar dalam menjadi navigator pengembangan teknologi AI di Asia Tenggara. kemudian ini juga dilatar belakangi oleh keunggulan Indonesia dalam menerapkan AI di sektor publik maupun di sektor bisnis begitu. Nah, sebagai contoh kalau di sektor publik itu, kalau mungkin Sobat Ngopi pernah tahu gitu ya, ada penerapan inisiatif Jakarta Smart City milik pemerintah DKI Jakarta yang berhasil menjadi pelopor penggunaan teknologi AI dalam mewujudkan smart governance gitu. Nah, nanti kita akan tanya lebih banyak ke Mbak Tini yang pada waktu tahun 2023 lalu Mbak Tini dan tim peneliti di Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri di BIN itu melakukan penelitian terkait dengan pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia. Itu ya Mbak Tini ya. Mbak Tini, kalau ini Mbak yang pertama Mbak terkait dengan regulasi Artificial Intelligence di Indonesia itu Mbak. Nah, kira-kira kesiapannya itu sudah sampai di mana ya Mbak ya? Baik, terima kasih Mbak Fico ya. Ini penegasan aja sekali lagi, ini bukan murni penelitian saya pribadi tapi dengan teman-teman. Dengan tim ya. Kalau berbicara mengenai perkembangan AI di Indonesia itu sebenarnya perlu kita telusuri lagi dari regulasinya yang lebih judul. Karena segala sesuatu itu kan kalau sudah ada regulasinya, insya Allah semuanya bakal berjalan. Tapi kalau enggak, pasti banyak benar-benar gitu kan ya. Nah, kalau untuk AI sendiri itu inisiasinya itu diawali dengan terbitnya peraturan presiden tentang SPBI itu nomor 95 tahun 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan peraturan presiden tentang satu data Indonesia. Kemudian untuk lebih memperkuat lagi di tahun 2020 dikeluarkan, ditetapkan NSAI itu Panaskan Strategis Artificial Intelligence ya dikeluarkan oleh Bapak Nas. Ini sebenarnya merupakan strategi supaya AI di Indonesia itu semakin berkembang sebenarnya. Tetapi sebenarnya di SPBI itu sendiri itu kan belum mengatur secara apa ya, secara tekstual bahwa ini mengatur AI. Tapi hanya ini pengaturan SPBI, sistem pengelolaan pemerintah bebasis elektronik ya, tujuannya untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan berkomitmen pada agendari formasi birokrasi gitu. Nah, ini dengan adanya SPBI ini itu kan untuk menekankan bahwa perlu loh selaras antar peraturan yang ada di EGOV terutamanya, yang ada di KUSA dengan yang ada di daerah. Jadi, semua pemerintahan di daerah nantinya selaras dengan EGOV di tingkat nasional. Sebenarnya bertujuan seperti itu ya. Tidak semata-mata, apa namanya, bertujuan untuk AI. Karena mungkin terus keluarnya SPBI ini, AI juga belum bumi seperti sekarang ya Mbak Fica ya. Itu sebenarnya awalnya gitu. Nah, kalau untuk SDI sendiri itu kan sebenarnya untuk penyatuan data. Jadi, ketika nanti kita perlu data dari daerah itu kan nggak perlu ngumpungi, oh daerah A, daerah B, daerah C. Tapi seharusnya itu sudah tercakup di satu data Indonesia itu tadi, ya kan? Untuk memanage data. Jadi, data apa yang terbuka dan bisa kita ambil tanpa perlu jauh-jauh ke daerah. Setelahnya seperti itu. Untuk keselarasan data juga sebenarnya. Tapi, tapi ini juga kelemahannya itu tidak secara inherent mengatasi, itu kan data ketika sebelumnya tidak diatur, terus tiba-tiba diatur. Itu kan mesti daerah sudah, oh punya data art, formatnya seperti ini. Nah, formatnya beda-beda. Nah, ini kan formatnya beda-beda. Nah, ini yang sebenarnya belum terantisipasi di satu data Indonesia itu, Mbak Fiji. Jadi, bisa jadi satu kendala juga ini, ya. Berarti ini, Mbak, ya yang penting di garis bawah itu nanti harus adanya keselarasan regulasi maupun yang ujungnya nanti keselarasan data di pusat maupun di daerah. Begitu ya, Mbak Tini, ya? Ya, jadi satu regulasi yang memang itu bisa, apa ya, bisa merangkul semua data dan aplikasi yang sudah dimiliki daerah. Karena nggak lucu dong ketika daerah sudah memiliki aplikasi dan itu berjalan bagus, tiba-tiba karena ada satu aturan yang, oh nggak boleh seperti itu aplikasinya harus berubah, harus ditinggalkan. Kayaknya kok sayang juga ya, sementara daerah sudah menghabiskan effort lah, udah ada effort untuk menghasilkan aplikasi itu dan itu berjalan dengan baik gitu loh, Mbak. Jadi, perlu satu aturan untuk menyelaraskan data-data yang dimiliki daerah, aplikasi yang dimiliki daerah dengan peraturan di tingkat pusat itu sendiri. Itu yang diperlukan. Baik, Mbak Tini. Nah, tadi Mbak Tini menyebutkan kalau daerah itu kan ada yang siap dan ada yang belum siap juga gitu ya. Nah, Mbak Tini mungkin bisa cerita kalau kondisi internet di Indonesia itu apakah juga sudah siap ya kalau nanti kita sudah banyak yang menggunakan AI gitu untuk sektor publiknya. Itu gimana, Mbak? Ya, karena ini internet menjadi salah satu sumber daerah yang paling penting ya. Ya, betul. Kalau kita lihat mungkin juga sudah jadi rahasia umum ya ketika di luar Jawa itu kan belum semuanya tersentuh internet. Jangan kan di luar Jawa deh, masih di Jawa tapi agak pelosok dikit, agak terpencil dikit, itu kan sinyalnya udah biarpet gitu ya, Mbak ya. Nah, itu bagaimana dengan yang di luar Jawa, apalagi daerah tertinggal, daerah terdepan, itu saya rasa masih perlu usaha lebih keras lagi untuk bisa meng-coverate semua jaringan di semua wilayah Indonesia ya untuk bisa terwujudnya AI ini. Karena itu salah satu pokok, salah satu yang bukan satu-satunya, tapi salah satu unsur yang melengkapi akan berjalannya penggunaan AI ini, Mbak. Baik, Mbak Tini. Mbak Tini, kalau ngomongin kemarin ya hasil peluntiannya Mbak Tini dan kawan-kawan nih ya, dan tim. Nah, itu Mbak Tini mungkin bisa cerita, itu di lokasinya dimana saja, dan kemudian apa kira-kira ya, mungkin best practice nih yang bisa kita ambil dari kemarin temuan di lapangan itu, Mbak Dini. Eh, jadi kalau... Temuan yang menarik lah ya. Saya ceritakan saja temuannya ya, Mbak. Jadi kalau kemarin kita mengambil empat lokasi ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sama DKI Jakarta. Kalau DKI Jakarta, kita nggak ragukan lagi lah, di mana di pusat pemerintahan, ibu kota, pastinya semua sudah tersedia bagus ya, sumber daya manusia tidak didakukan lagi ada. Dan itu sudah di-manage dalam satu lembaga namanya JSC, Jakarta Smart City. Itu juga tidak hanya, banyak ahli lah di situ yang memang di bidangnya ya, di bidang teknologi informatika seperti itu. Kemudian kalau untuk daerah, itu sebenarnya ada banyak, sudah bersemangat ya daerah ini, pimpinan daerah untuk mengaplikasikan AI ini. Seperti misalnya di Jawa Tengah ya, sebentar. Jawa Tengah itu mereka sudah mencoba mengaplikasikan AI di pemerintahannya dengan, misalnya, dalam skala pemerintah daerah ini. Itu mereka dalam pengaplikasian, pengaplikasian sistem pembayaran gaji itu, kalau di Jawa Tengah salah satunya. Kemudian ada lagi, apa namanya, di bidang pertanian, itu sudah digunakan juga gitu. Kemudian ada yang namanya program inisiatif Provinsi Cerdas itu, membentuk pusat data, yang pusat data itu digunakan untuk dasar pengambilan kebijakan gitu. Itu kan artinya mencerminkan daerah sudah semangat untuk mengaplikasikan AI untuk tata kelola pemerintahannya supaya lebih baik lagi. Seperti itu kan. Kemudian di daerah lain. Nah, di Jawa Barat, ini justru Gubernur Jawa Barat yang justru mengklaim perintisan AI ini sebagai alat utama dalam reformasi birokrasi. Jadi, reformasi birokrasi gitu. Contohnya, itu bentukan proses administrasi di Provinsi Jawa Barat itu sendiri gitu loh. Dalam pemilihan personil, perampingan pejabat, itu sangat bermanfaat. Jadi, nggak satu-satu seperti itu. Tapi bisa secara umum melihat data kebegawaian seperti apa, plus minusnya di mana, dan tidak lanjut seperti apa yang akan dilakukan itu sangat lebih mudah dengan AI ini, Mbak. Nah, itu apakah yang di Jawa Barat itu apakah juga sudah dilakukan di Jawa Tengah atau di Jawa Timur ya, Mbak? Ini kalau dari masing-masing daerah berbeda ya, Mbak ya? Karena pertama, dari sisi sumber daya, sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, internet, dan lain sebagainya, daya dukung, itu kan berbeda. Masing-masing daerah itu dapat dipastikan mereka bergerak dengan sesuai kebutuhannya. Misalnya tadi di Jawa Tengah dengan provinsi cerdas, Jawa Barat dengan di masalah administrasi, itu kan beda. Nanti di Jakarta, kalau Jakarta sudah banyak ya, itu beda-beda tergantung dengan kebutuhan setiap daerah. Dan juga pemerakarsa ya, biasanya dari, itu kan bisa masuk di inovasi tuh, Mbak. Inovasi daerah, termasuk inovasi daerah ya, penggunaan AI, dan itu akan sangat dipengaruhi oleh inisiator dari inovasi itu sendiri. Biasanya disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Seperti itu. Jadi tidak sama, pasti tidak sama. Dipastikan tidak sama. Seperti itu. Kalau di Jawa Timur seperti apa, Mbak, ya? Jawa Timur, sebentar. Kalau Jawa Timur. Jawa Timur itu lebih ke, apa ya, kemarin digunakan oleh tim dari tim, apa namanya? Staff khusus tim, tim sesnya gubernur. Nah, ini digunakan untuk mengetahui preferensi pemilih. Menggunakan AI untuk itu. Jadi, walaupun itu proses pemilihan belum berjalan, belum ketahuan hasilnya, tapi sudah dapat diperkirakan dengan memanfaatkan AI, gitu. Ya, itu menarik, ya, Mbak, ya. Jadi, bisa ini ya, dapat prediksi sementara, gitu ya, ketika nanti di proses pemilu. Apakah seperti itu, ya, Mbak, ini ya? Betul. Mungkin dengan aplikasi yang lain sih, mungkin bisa juga, ya, Mbak. Tapi, tentunya kecepatan ketika kita menggunakan AI dengan aplikasi yang lain, itu kan berbeda. Karena AI itu kan memang dari namanya juga, artificial intelligence, kecerdasan yang kita buat, supaya dia memang bisa mengatasi masalah kita, seperti itu, kan. Apa yang kita mau, itu bisa kita arahkan ke situ, seperti itu. Maksudnya, bukan mengarahkan supaya hasilnya seperti ini, gitu ya, seperti yang kita mau, bukan. Tapi, maksudnya, kita pengen mengetahui apa, kita rancang AI-nya seperti apa, gitu, bisa. Ya, Mbak Tini tadi menarik, ya, dari, apa namanya, teman-teman dari Jakarta. Kemudian, ada contoh-contoh baik dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di Jawa Barat. Kemudian, kalau kita lihat dari SDM yang ada, nih, ya, di provinsi lain, itu kalau kemungkinan direplikasi, itu seperti apa, Mbak Tini? Ada nggak masukkan-masukkan? Yang pasti ini, ya, perlu untuk mereplikasi AI dari satu daerah ke daerah lain. Yang pertama, replikasi itu kan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pasti itu, itu dulu pertama. Kedua, yang pasti diperlukan itu sumber daya. Sumber daya, baik di sumber daya manusia, maupun infrastruktur, termasuk internet tadi, itu kan perlu. Kemudian, diperlukan juga yang, ini juga nggak salah penting, dan mungkin paling penting adalah komitmen dari pimpinan, ya. Pimpinan-pimpinan tertinggi terutama. Ketika pimpinan sudah punya komitmen untuk mengembangkan AI, itu pasti akan diusahakan untuk menyediakan sumber daya, menyediakan infrastruktur, seperti itu, Mbak. Jadi, ketika sudah pimpinan. Itu salah satu kunci penting, ya, Mbak, ya? Ketika sudah berkomitmen, pimpinan-pimpinan kebawahnya pasti mengikuti, ya. Oke, kemudian apa lagi, Mbak? Kan yang pertama komitmen pimpinan, pimpinan paling tinggi, ya. Kemudian yang kedua apa, Mbak? Ini, kuncinya, nih. Kuncinya, ya, apa ya, kemauan daerah selain, ini mungkin dimaksud komitmen pimpinan, ya. Dengan adanya peraturan, itu kan secara pribadi ke komitmen pimpinan, kemauan pimpinan untuk mengembangkan AI. Kemudian, regulasi yang memang belum secara jelas menyebutkan bahwa AI harus digunakan untuk ini, harus menggunakan AI. Justru itu menjadi tantangan bagi daerah untuk melakukan investasi, baik investasi sumber daya manusia, investasi infrastruktur, maupun pengembangan-pengembangan yang lain, Mbak. Itu kuncinya di situ. Adanya kemauan, intinya satu sih, kemauan pimpinan, komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan akan mempengaruhi ke ketersediaan sumber daya. Sumber daya apa? Sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, seperti itu. Mengikuti saja itu. Mbak Tini, tadi ada yang lumayan menarik dari Jawa Tengah. Ada yang AI untuk bidang pertanian. Itu seperti apa, Mbak? Maksudnya manfaat langsung ke publik, itu apakah bisa dirasakan oleh masyarakat langsung, atau ke siapa, Mbak? Manfaat. Kalau yang di pertanian tadi, Mbak, itu bukan seperti langsung ke masyarakat secara luas merasakan manfaatnya, tidak seperti itu. Bukan misalnya kita memproduksi padi dalam jumlah besar, langsung seperti itu. Kan langsung, oh langsung bisa dilebar ke masyarakat, bukan seperti itu. Tapi dalam proses, apa yang namanya, si proses untuk menanam padi itu, misalnya menanam padi seperti itu, Mbak. Jadi kayak dipakainya, kalau di mana? Di pertanian, perkebunan itu kan perlu yang pengairan itu kan harus ada. Nah, kalau Jawa Tengah ini, dia menggunakan, apa namanya? Untuk pengairan itu, Mbak. Penyiraman. Oh penyiraman. Oh penyiramannya menggunakan AI gitu, Mbak. Jadi mungkin itu kalau di tempat lain, mungkin di satu tempat dan tempat lain, mungkin di tempat lain, kalau dibiasa ini baru gitu ya. Jadi penyiraman kayak itu loh, Mbak. Seperti, kalau di sini mungkin udah banyak ya, air, dan kemudian di jam sekian, dia akan menyiram otomatis. Otomatis. Ini ya, keluar airnya. Ya, ya, ya. Benar juga, ya. Terus yang lain lagi kalau di Jawa Tengah itu, dia juga menggunakan untuk di pelayanan kesehatan, Mbak. Oke, itu seperti apa, Mbak? Apakah di rumah sakit, atau di puskesmas, atau seperti apa bentuknya itu, Mbak? Jadi dia menggunakan base datanya ya. Base data itu untuk rekamedis. Jadi penggunaan big data, yang di situ ada salah satunya, ada data rekamedis yang dimasukkan. Jadi ketika dia periksa, misalnya biasanya ke rumah sakit A, dan tiba-tiba dari rumah sakit B, nah rekamedisnya itu dia bisa diambil gitu loh. Kan biasanya kita kalau periksa ke rumah sakit lain, bu, rekamedisnya mana gitu kan? Harus bawa gitu kan? Harus, harus, itu ya, apa namanya, melewati banyak proses gitu ya. Itu, itu udah otomatis bisa diambil gitu, dari sumbernya, dari rumah sakit yang awal seperti itu. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, sangat memudahkan bagi penggunaan layanan juga ya, Mbak. Iya. Mbak Tini, mungkin ada closing statement, Mbak, yang terakhir mungkin pesan-pesan untuk ini ya. teman-teman, pemerintah di daerah, kira-kira untuk pengembangan AI itu seharusnya seperti apa gitu kan? Tadi Mbak Tini juga sudah banyak menjelaskan ya, contoh-contoh baik gitu dari empat provinsi, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga DKI Jakarta. Iya. Mau nggak Mbak Tini? Jadi sebenarnya kalau penggunaan, lebih ke penggunaan AI sendiri ini kan bisa, bisa jadi pisau bermata dua gitu kan. Ketika digunakan dengan baik, dia akan memberikan kebaikan untuk kita, sementara kalau penggunaannya salah pun, akan menimbulkan akibat yang tentu saja juga tidak baik seperti itu. Mungkin untuk penggunaan yang lebih tepat, mudah-mudahan sih teman-teman semua, terutama dari pemerintah daerah, yang pertama, komitmen, walaupun itu tidak dari pimpinan, hanya dari pimpinan lembaga kecil misalnya di dinas gitu, ketika dia sudah mempunyai komitmen untuk penggunaan AI, mengembangkan AI, jangan ragu-ragu lah. Meskipun regulasi itu belum secara jelas menyebutkan AI, tapi itu bisa menjadi suatu rintisan bagi daerah, apalagi ketika inovasi dengan menggunakan AI ini, bermanfaat untuk masyarakatnya. Jangan ragu-ragu untuk terus dikembangkan, dan tentu saja dengan tetap memperhatikan kemanfaatan untuk semua. Jadi jangan hanya digunakan untuk kepentingan lembaganya saja gitu, tapi supaya AI itu... Tapi harus ini ya, untuk pengembangan pelayanan publik di masyarakat gitu ya, Mbak? Betul, pelayanan. Jadi jangan menjadi, kalau sekarang kan yang masih banyak dilihatkan ego sektoral, masing-masing kekak dengan data miliknya seperti itu, mudah-mudahan dengan AI ini bisa lebih terbuka, tidak ada lagi ego sektoral, dan semua pihak bisa memanfaatkannya untuk kebaikan seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Mbak Tini, luar biasa sekali ya. Sobat Ngopi, kita tadi sudah banyak mendapatkan wawasan gitu, dari Mbak Tini yang tahun kemarin sudah melakukan penelitian, dan juga tadi kunci-kunci penting untuk pengembangan AI di Indonesia itu. Jangan lupa komitmen pembinaan tertinggi itu hal yang cukup penting ya. Bahkan ya, sangat penting gitu. Kemudian yang kedua, penguatan regulasi gitu ya, Mbak Tini ya. Dan yang ketiga, teman-teman di pemerintah daerah terutama, jadi kalau misalnya nanti ada penggunaan AI itu kalau bisa ya, lebih banyak digunakan untuk peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat. Seperti itu ya, Mbak Tini ya. Ya, satu lagi, Mbak Tini. Karena kemarin dari pengalaman dari daerah juga, ketika memang ketika kami tanyakan, memang benar belum semua daerah siap ya, tapi ketika kami tanyakan salah satu daerah, penggunaan AI itu sebenarnya bagaimana? Apakah sudah langsung berdirasakan oleh masyarakat atau belum rata-rata mereka masih di dalam lingkupnya? Seperti itu, Mbak. Jadi, ketika nanti mengembangkan, walaupun tidak salah itu mengembangkan masih di dalam internal, lembaganya itu tidak salah, tapi semoga bisa juga mengembangkan AI yang langsung bermanfaat dirasakan oleh masyarakat gitu. Baik, Mbak Tini. Terima kasih masukannya ya, Mbak Tini ya. Terima kasih, Mbak Kicu. Ya, teman-teman daerah lain juga bisa nih mereplikasi tadi contoh-contoh yang dari empat provinsi tadi ya, Mbak Tini ya. Ya, sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat gitu. Nah, baik, Sobat Ngopi Pagi BSKDN, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Tini, peneliti dari Brin. Terima kasih banyak waktunya ya, Mbak Tini ya, yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih, Mbak Kicu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Mbak ya. Ya, tentu bermanfaat, Mbak. Ya, karena kita selalu ini ya, apa namanya, mengikuti perkembangan AI dan apalagi kalau itu sangat bermanfaat bagi organisasi, bagi masyarakat tentunya itu juga next harus dikembangkan untuk lebih baik lagi, begitu. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Tini atas waktu yang diluangkan. Demikian sahabat Ngopi Pagi BSKDN, bincang kita kali ini, dan kita akan bertemu lagi di bincang Ngopi Pagi BSKDN di edisi yang selanjutnya. Demikian, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.